Oke guys kita masukin ke game pertama antara Onyx melawan Evox Kita lihat aja guys ya Let's go guys ya disini Albeirto dia pakai Arlott ya Arlott Goodland Karena versi pakai hero power guys Alta ya Oh ada pun ada ya Tujuh juga sempet ada Sebenarnya kita sempet ngeliat Granger di area jungle Oke Lucky Boy disini dia pakai Florinus ya Karena dia jadi gold laner Dan kalau dia pakai Master Assassin harusnya dia bikin cara damage Brans bakal bahaya banget di sini belakang Uh apalagi kalau mainin Hepta Aduh itu dia Itu dia Basic common, thrill, dan festival of blood Bisa jadi hybrid build kalau kayak gini Karena dia maininnya cara Bravesmite Berarti kalau seperti ini dia akan mengandalkan Sejuga kairi Ya siapa sangka guys ya Gua pikir Albeirto pakai Roger Gotland guys Ternyata malah kairul ya Sebenarnya kalau Roger jungler udah sering kita temen juga dirang Ya Terlalu Ternyata Ayo Ternyata mobilitas-mobilitas dan karena dia milih jadi gampang banget untuk gengking apalagi untuk tipikal jungler yang punya efek standah spirof Alphanavel dengan cooldown yang sangat-sangat singkat akan mempermudah dia juga untuk memainkan ultimatenya di early game ini cukup menarik masih menjadi plus minus juga ya tentunya membawakan gol fighter dari Onyx tapi first blood tidak akan berarti apapun kita harus melihat itu the late game seperti apakah strategian akan dibawakan oleh ke-12 iya kelaukun adalah kunci guys sama seperti di match gifah melawan Rebellion mereka nggak bakal kontes untuk tertolnya kecuali mereka cukup berani ketika nantinya keyboard sudah mendapatkan level yang ke-4 dan ultimate belum ready untuk digunakan oke ultimate belum ready untuk digunakan lebih novel-anvel-anvel mama tumbang sedih loh kairulnya dapet sih Hai para pasukan dari TV pos mereka tersoni ngomong-ngomong dengan dengannya samsonan diri membuat info kehilangan dua player plus the power of janggler ini bener-bener oke nah bisa-bisa balik sih yang tiba-tiba menjepit dari area atas kiri profesor AB membuat anak enggak bisa kemana-mana dan ini tiga-tiga tiga florin arlott sama kairul yang pakai Roger ya dengan dari segi retribution oke kita harus harus ini sih harus appreciate thanks to produksi di belakang aset yang disukai oleh kaster Inggris dan juga kaster Indonesia bahkan memperjelas para penonton-penonton di luar sana only Mirko Mirko the one and only Mirkers kah bukan Mirko Mirkers tapi bisa jadi loh biasanya yang prediksi cuma satu atau dua orang itu biasanya menang guys dari dua pik yang dijalan kenapakah ini akan menjadi win yang tidak jangan-jangan Onyx memang sudah mempersiapkan Oke alfanya sengaja untuk dipik karena memang power spikenya itu nggak nyampe untuk late game oke Profesor jangan lupakan apa yang Profesor sudah kasih tahu ke Momo Chan apa tuh garis 100% di Apple Indonesia itu dia Oke tapi buat Momo Chan gimana untuk guys game aku merasa dari segi item sebenarnya dia udah beli Purwamra ya dari kedua belah teman tapi ciba-tiba dream hampir aja dilocatin sama kair itu udah kalau dari segi item aku lebih setuju melihat dari samsnya sih dia kan udah selesai dengan tough boots dia bakal ngezoning tapi pertanyaannya adalah apakah dia bakal bikin clock of destiny biar dia juga lebih sustain dalam tingkat jangka panjangnya nanti kalau ngomongin anafal yang dimana tadi sebenarnya di area late gamenya ini puncaknya nggak dipegang sama nama dia bikin karena warx ya warx untuk early game untuk cooldown mandi true damage tentunya bagi Onyx yang tertangkap dengan spirit of Alva ini juga sama karena dia akan bermain dengan true damage dia bisa mainin karat underbelly total kedua guys ya buat sekarang karena dominasi yang sempet didapatkan oleh Onyx di turtle yang pertama mereka kayaknya mau lanjutin deh dengan Florin menang turtle pertama udah jadi poin plus banget soalnya Oke nampaknya dengan adanya kairi depan sana lagi guys buat kairul guys itu sama sekali bahkan kalau ngomongin gold lane yang harusnya Albert bisa menahan sosok seorang Nathan dari Prans diara bottom lane malah kebalikannya tidak sesuai ekspektasi dan bahkan Brans bener-bener mendominasi penuh dan ini berbahaya untuk Onyx walaupun sekarang dia megang sekitar 72% fit mobilitas ya kan dari audits prediction ini belum bisa menentukan kemenangan untuk mereka ya karena belum belum tentu deh bisa engage karan hantannya nanti ketika dilihat game kecuali memang Albert didugaskan untuk eksekusi ke lini belakang cuma kalau dilihat dari buildnya kayaknya enggak yang bener-bener jadi eksekutor deh di sini momo-chan eksekusi atau tumbal nah masalahnya itu tergantung set up team fight yang akan dibuka oleh ethos nantinya karena ini udah enak banget sebenarnya dari Brans meskipun kita ngeliat dua total yang dikantungi sama Onyx ya Profesor KB tapi dia dapet pettingan gold dia dapet gold yang cukup banyak juga di area bawah karena lagi-lagi kelihatan Onyx udah mulai mendominasi dari segi objektif tertul so ifos mereka nggak mau ambil risiko untuk melakukan kontes yang kedua tadi masih pasif dulu guys ini guys mainnya guys karena dia yang selalu pegangin di belakangnya sehingga Anavel nggak bakal berani untuk zoning ke ini dari objektif ayah dreams dreams kairul uh tarik malah aduh dreams waduh menarik bencana guys ya ntarik melakabur ya narik bencana guys terlalu jauh apakah memang itu harus bermain secara objektif Profesor KB coba untuk ngasih space ke arah Brans mainin split push dan lagi-lagi create space untuk Brans ini harus dimaksimalkan kah oh my god sans-sans-sans kena semburan Brans ya nampaknya kemungkinan besar di lima puluh persen mereka harus melepaskan kura-kura selanjutnya tuh total yang akhirnya emang bener-bener harus dilepaskan walaupun bermain objektif dan memberikan space tapi gimana caranya kalau Brans yang dimakan momochan itu yang mal susah baru aku sebut harus tapi tapi sepertinya bukan cuma Brans yang dimakan penalti jauh hahaha iya ada annavel bro yang annavel setidaknya nggak ada itu ada ulti ya wah golden dari alpha tuh lebih cepet guys ultinya guys kan kau pun kan apa we bilang guys enaknya Novaria ya guys ya Wintalker udah diamankan Wakairo oke lumayan untuk nafas tambahan bagi Brans sehingga late game mungkin bisa jadi terjadi nantinya bagi posgolri karena itu yang orangnya cari kau kunah dapat dia lihat ya oke waduh annavel annavel karena emang adanya weakness finder yang membuat gerakan dari Roger nya gak bakal optimal objektif ditukarkan begitu saja dan turet midline pertama Outer yang hilang adalah dari kubu Onyx seketika EVOS Glory menyusul 900 gold yang tadinya menjadi kerugian mereka diambil semua thanks to Cloud Albert tuh langsung beli peranian armor lah karena posisi dari branch pun sedikit sulit untuk digapai oleh pemain-pemainan meskipun kita tahu mereka membawakan dua fighter Lutfi bisa loncat ke arah belakang Albert punya final flash yang bisa menggeser posisi dari seorang branch tapi ternyata tidak akan dipaksakan oleh Onyx dan saat ini EVOS mereka lagi kembali unggul dengan 600 gold di tangan meskipun ini masih open ending ya sebenarnya tapi ini dia memocat ini opening yang bagus buat branch nya terutama yang istrinya dari branch ini dengan dreams dari tim lamanya itu sampai bahkan di EVOS Glory gak bisa bohong dan bisa dibilang paham betul apa yang dibutuhkan sama branch butuh di deny rotasi ya kan butuh di cover dibuka rumputnya jadi bener-bener pas pameran sini kembali lagi hadir di EVOS Glory dan memang jadi faktor yang kuat untuk kemenangan dari EVOS Glory sementara Lutfi bakal coba untuk membuka map terlebih dahulu Lord yang pertama sudah mulai muncul damage dari Kalkun dan seperti yang sudah mulai direspek sih Profesor KB ya lumayan ada neklasah durensi juga untuk memberikan efek lifebane agar heal up dari Florida yang pertama guys ya tapi nampaknya Lutfi yang coba dimasakkan Lutfi 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 waduh 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 Aikairul ah 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 eh oke wah kembali juga guys aduh kibonya pas banget ya iya ancak lukun boleh kalau lawan onok udah mulai recall recall itu udah mulai kena guys oh udah kena udah mulai ada mentalnya gitu ya guys ya menang dari segi jumlah 4-5 oh jawab renang dapet guys hahaha jabron yang dapet guys ya tapi nampaknya saat bisa nalukan pelikaran untuk menyelamatkan dirinya yang sekarang menjadi sebuah pertanyaan alah ada pause guys ya oke 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 kita telah dikit gak ngaruh ya guys ya gue belum nonton juga sih guys santai aja guys nah balik lagi bro dan sekarang onyx mereka harus bermain secara defensif iya iya masih ada lord juga yang harus ditumbangkan secara cepat dan inget hero range dari onyx minim banget jadi mereka harus memanfaatkan bagaimana final slice dari albert untuk bisa melakukan off play yes dari bottom line kayaknya mereka masih akan cepat untuk melakukan clear lord dia tidak terlalu sulit karena ini adalah lord yang pertama yang harus dikhawatirkan adalah lord kedua kenapa? kalau mereka sampai menyentuh lord kedua tandanya branch akan lebih kuat lagi lebih seram lagi ya tapi setuju sih dengan point out yang tadi sempat disebutin sama profesor kayak terlalu banyak melee di draft dah yang dibawakan oleh onyx profesor kata termasuk roger pemilih itu kadang-kadang blunder di band life sudah diamanikan oleh jabron ya tapi ya yang pastinya lagi-lagi momentum yang dibutuhkan oleh onyx kali ini 4400 dipegang sama ethos loh dimana yang ke-12 oh sambil aja desa bahaya banget untuk satu tembakan dari astral recall semakin lap jam akan semakin lebih mengerikan dan toilet armor siapapun itu harus build agar bisa ngebadanin dari meteor yang akan dilontarkan ke laukun iya sebenarnya kalau ngomongin perbedaan level enggak terlalu berbeda jauh ya kalau tentang hanya perbedaan network aja nih yang dimana brand sekarang lagi mendominasi dengan gold terbanyak dan kalau ngomongin damage just ya sebenarnya terus juga udah punya holy kristal kairul-kairul kita ngomongin soal permainan langsung ke belakang planking itu bisa dijalankan kairul aja kalau level semua novel bias ya dan dari sisi ipos pun sebenarnya oh mereka mencoba untuk membuka atau wanita kairul ikon coba untuk mencari tahu keberadaan pemain-pemain onyx tapi ternyata mereka tidak menemukan siapapun oh dan lihat brandnya dia selesai juga dengan divine glaive uh panas dia mau bikin winter atau bahkan blow twings terserah dia dia udah mencapai power spike tertingginya untuk di mid game tinggal eksekusinya aja untuk Nathan kairi bakal udah sampe dapetin endless battle nya juga Profesor ya masalahnya endless battle kalau misalnya gak ke-deliver beda dua item soalnya beda dua item iya masalahnya gimana sedamage-damage kairi sekarang adalah dia butuh delivery damage yang dia memiliki ke Nathan that's it perbandingan networknya jauh banget sih korrekel udah diamankan oleh annavel ya kalau natannya gak ngeliat sans dan sans bisa mendekat karena branch branch instant kill iya mungkin sejauh ini sans yang mungkin bisa meraih ke arah branch ya Profesor iya iya dia punya holy crystal juga soalnya dia ada mungkin point plus dari magic damage ingat branch punya entropy juga lolololol pop-nya tapi bergunaan iya sudah dibuka okay low lottery kembali lagi iya iya aduh brand 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 aduh lootnya tubang guys lamentos labir itu mati juga branch waduh air annavel tubang guys eh wah gila rollnya mengambil ush triple kill guys hehehe ternyata eh Fluffy Fluffy satu momentum dari Onyx memecahkan dominasi yang dipegang oleh Voss di 14 menit pertama Profesor dan gak ada yang notice kalau satunya Sun flanking bener-bener dari belakang membawa Last Insanity dan dripsnya lagi focus ke depan karena Luffy yang membuka inisiasi terlebih dahulu lagi-lagi XP Disabler itu Hai legernya benar-benar ada di San dengan demikian cukup karena dia udah punya Holy Crystal damage yang begitu meledak karena memang berat dengan arlox kekotlen sebelumnya arlox pernah digunakan di kotlin oleh ciku guys LSD 2003 dan itu pun dibantai sih kelihatannya menegis ya tapi ini dia waktu terbaru dari aplikasi baru gopay Arnold koklin Albert pertama kalinya Oh my god Flavie nggak boleh dia pecah dari karmornya dia butuh untuk menyelamatkan kawan-kawannya dia butuh badan di depan sana dan bahkan kita lihat kairi serigala berbulu landak kali ini bener-bener mengerikan dan sebenarnya mereka harus bener-bener melihat di mana SAS berada karena kemungkinan yang besar luar nyaman bisa punya winter nantinya atau mungkin punya win of nature nantinya tapi selama belum ada win of nature kain masih bisa deliver ya ini malah keadaan berbalik ketika padahal meningkondisi tetap kita mencet adalah gimana caranya brands tetap hidup dan sekarang purify nya ready lagi momocan harusnya mereka bakal memaksa timpet di dalam area dari junglenya di poskul riset tapi itulah yang didirai sama Onyx mereka tahu berasnya nggak boleh survive mereka tahu berasnya nggak bersih sampah tarif ya seharga berasnya targeting yang begitu jelas dari Onyx meskipun mereka harus mengorbankan Albus dan juga Luti Profesor Wah ini kondisinya berubah sekarang kifos Glory harus bisa mendilai flanking dari Onyx yang berasih kalau nggak mereka pastikan mereka ketika timpetnya di beban sesuai Flavie 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 masih bisa diledakin ya kembali serigala berbulu landak berdominasi terhadap janggol yang miliki pos Glory sekarang yang mereka butuhkan satu Profesor mereka butuh bergesa betera cek cek dulu lagi guys cek cek dulu guys rumput kiri dan kanan udah sterilisasi ya aku merasa kalau dreams nya ini malah nggak bisa jauh-jauh dari Bruns nggak bisa karena memang Ruby di sini tugasnya dalam jadi stopper dan stopernya untuk siapa tentu untuk sans di posisi seperti ini ya kecuali kalau emang sansnya ternyata yang lebih mendapatkan momentum ketika dia menggunakan langsung ke alternasi udah diamankan Lucky Boy ya Hai biarin Fluffy nya yang coba cari informasi akan terus ditengkap oleh dreams dan juga novel ya mungkin nungguin immortalitasnya kulitansansansansang malah mau dicari sama kubu Onyx gila mereka yang mau jemput bola kami masalahnya bolanya belum diberikan dari sisi infosan selesai winter ya lalu banyak sana sudah full item sih guys albert albert atuh langsung mati guys ya tidak ada albert tidak ada final slash tidak ada crowd control dan mereka mendapatkan disewa gila sih tapi menurutku tetap di kontes sama Onyx gak sih Oke sang-sang-sang hampir aja hampir guys itu guys gila sang-sang-sang hampirnya tumpang guys wah immortal pecah lagi guys ya kalaupun tak ada tak ada immortal udah many yak guys ya sansnya ya eh dibalikin bisa mendeteksi depan saya hampir aja tapi nampaknya emang permainan kelisahan tangan sas ini tidak bisa dipungkiri Profesor ya thanks to head to talisman dia mempermudah juga cooldownnya ditambah dengan lighting rancang makin lengkap juga sans, 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 winter, oke hilingan waduh tumbang guys ya oke okey okey yang bisa diselamatkan kembali kita cukup ayu nya yang bisa diselamatkan adalah top man nah mana saja guys ya wah ini porak-porak ada dari tim Onyx sedangkan mereka enggak punya power of March man selain roger stream 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 waduh tapi atasnya tumbang sih setidaknya wah tarotnya malah tumbang semua oke dewasa guys dewasa ya dewasa cuy iya keren guys ya meta baru dunia lama juga sih 2003 pernah dipakai kiku guys ya cuma ini yang baru kan meta support lagi kan msc kebetulan ini adalah tahunnya msc atau seasonnya msc mereka berdua berdua berwakilan berarti waktu diajak msc tahun lalu iya tahun lalu berarti udah pendak tahun guys ya udah tahun guys harlot goodland dengan draft yang dibawakan dan bahkan alpha dari annavel yang kali ini masih menjadi salah satu winning moment ketika tadi lord didapatkan base turret semuanya pecah holy crystal di tangan dari keyboy karena dia tahu dengan magic damage yang lebih tinggi heal upnya juga akan lebih powerful tapi lagi-lagi apakah akan ketemu jawaban untuk kedua kalinya setelah sans ditumbangkan tadi di area bottom lane menurut aku sans juga harus mulai respect sih karena lagi-lagi backup dari pemain-main evos ini kan sekarang udah mulai main nempel lima kosong atau mungkin bisa informasi empat satu ini bukan sama evos ini works banget di menit yang 21 banget kan udah masuk menitul 1 lord yang ketiga ini udah live game sih ini udah momentumnya evos glory banget soalnya 3 posision ning dari brand dan gimana brand tidak terculik terlebih dahulu sekarang kita lihat aja guys ya di area lordnya lord yang keempat guys ya wak coach ya coach siap santai gitu ayo ada bintang banyak loh guys, atas tengah bawah guys oh balik sih balik sih aku kira bakal di overextend tapi ternyata mereka reset Onyx masih dengan five men alive tg550 gak tuh terlalu open untuk teman-teman dari e-foss glory Oh my love guys Wings Wings sudah diamankan oleh Luthi Hunter Strike Luthi langsung dijual lagi ya udah diamankan oleh Klaugun kan Luffy aman guys Lordnya pun aman guys ya kali dream to bebes banget guys Consul, konsul Buat attack speed aja ya Di area base dari EVOS, mereka mundur serentak, riset kembali Dan classy teamfight yang sangat luar biasa Jual beli serangan dari kedua tim hewan untuk bertahan hidup Altenas yang sudah dengankan oleh lupku ya Mereka teamfight di area yang sangat sempit Mereka mengeluarkan semua resource skill yang ada Bener-bener semuanya hanya untuk mengincar kemenangan Lagi dan lagi winning condition berubah EVOS Glory yang harus mempertahankan Gimana caranya branch biar tidak disentuh oleh sans Karena dari tadi ketika ada winter truncheon Ketika ada last insanity Sans selalu targeting ke arah branch Branchnya juga gak ready Karena winternya sempat dia tukarkan beberapa kali Dengan immortal Dengan immortal itu tapi akhirnya sekarang ready kembali Dan harusnya kita akan melihat teamfight Di dua lini nanti Di bagian top lane Atau jangan-jangan di area mid lane Menurut aku informasi yang dapetin sama EVOS ini harus informatif sih Kelihatan satu buah astral eco ini penting banget Untuk mengetahui keberadaan dari pemain menonik Terutama sans Ini gak apa-apa deh libur kemarin Tapi ternyata hari pembukanya bener-bener dari match pertama Gila ya Sampai match kedua game pertama pun Bener-bener membuat kita Ternyata tersadar Brick MPL itu membuat kita rindu sekali Ya udah pasti Lord kelima guys ya Gila guys udah menit 25 loh Konsep nyantai lagi Ini ini guys yang agak khawatir Sampai dua best turret mereka juga pecah Udah 50-50 Malah Onyx yang sekarang harus bener-bener peka dengan mapnya Onyx cuma punya 45 sekarang Yes Bawahnya loh guys Bawahnya guys Sampai jumpa di sini ini sangat menguntungkan sekali untuk gifos untuk mereka menekan atau mencekek sedikit setidaknya unik bakal coba untuk tarik ulu dulu gak sih Prof betul sekali mau buat cara tersebut iya gairul gairul waduh Fluffy nya masih aman guys sunshine di bawah loh ini empat lawan lima loh guys fokus albob guys fokus albob guys itu dia bisa langsung imortal guys ini kan Fluffy aduh Fluffy Fluffy tipis lagi meledak lagi enggak tuh Oke Fluffy masih ada Flickr sih nah kan masih aman guys Lordnya pun masih bisa dikontes sih bro tapi berani enggak Hai empat lawan empat lo harusnya berani sih ayo Anavel cepet-cepetan Anavel aduh dreams ya aduh Anavel nah makibat aduh Anavel Anavel red trigger Udah sih guys ya Allah Fluffy mati juga guys gigit cuy gigit cuy untuk Brans bisa muncul kembali ke medan perserangan Eagle Dream sama Klaukun doang guys ya tapi ini Brans bener lagi balik loh harusnya wajib keluar dulu ya juga selalu diciptakan Brans juga kayaknya enggak boleh untuk keluar dari zona amannya sekarang masalahnya ini malawan tiga posisinya Momocan ini masalahnya udah menit 28 target ini makin jelas kelihatan harusnya free Lord sih free Lord guys tadi aku cepet bilang kalau Momocan masih inget 45 berbanding dengan 55 tapi ternyata kalau Lord ini dapetin 2 turret 50 50 jadinya syaratnya berarti Onyx nggak boleh clear wave top lane nggak boleh mereka harus manfaatin super wave minion yang bergerak di bagian mid lane dan juga bottom lane agar mereka bisa menjalankan wah HX nya udah di amankan oleh Cairo ya dia sudah selesai dengan 6 itemnya juga Blade of Despair, Rose Gold Meteor, Malefic gila Rose Gold oh belanja banyak diskon tunggu lihat ini Rose Gold nya dia ganti sih Rose Gold nya barusan dia ganti jadi Malefic iya jadi Malefic ya tapi bener-bener sekarang Rose Gold nya udah diganti tandanya lifestyle nya gak terlalu tinggi betul Life Steal oh udah ganti ya ya tinggal adanya Endless Battle dan juga War X terharap kepada Spell Vamp dan juga True Damage yang bisa dibawakan dari War X mid nya bakal di cut dan bahkan di area bawah juga dipotong oleh Lutfi sekarang Onyx kotongan mereka sisa dua isu wah tiga land push ini tiga land push seperti yang Profesor KB bilang tentunya karena mereka bener-bener memegam map control untuk Super Minion berjalan sementara EVOS mereka harus bermain defensive posisi dari Brunch tidak boleh gampang terpick off satu bawah Straligo ada dibuka Straligo telah terbuka Brunch Lord Lord nya aman aja Brunch say thanks to Brunch King Brunch Pastom Brunch Wow kalau Brunch gak menyelesaikan enggak sangat cepat mungkin kasusnya berbeda berbeda cerita aku setuju karena Lord Evol punya power tersendiri dan Sans dia bermain-main dengan lini yang berbahaya lupi lupi setidaknya dapet ntar tengah ya lupi 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 aduh lupi 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 bon wes lupi 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 Watch lupi 兄 lupi fighter di area mid game bukan yang mungkin pure sebagai marksman di area late game Oh kelak-kelakun itu tadi udah sempat dipatahkan juga kalau kita berbicara early game Brun sempat dapetin momentumnya di Lord yang pertama tapi untuk saat ini Lord selanjutnya kayaknya bakal jadi mahal banget harganya untuk teman-teman dari Ivo satupun bahkan Onyx Oke Lord yang ke-6 dan sepertinya itu tentu tidak karena mereka menang juga dari super minion dan tentunya ini akan jadi satu hal yang perlu diwaspadai justru dari Onyx Hai Oke satulah suas padai oleh Flavie juga Flavie 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 ini Lord yang ke-6 guys ya juga dan dia ready juga dengan blotwings jadi harusnya magic damage maksimal banget perih tinggal gimana caranya manfaatin magic damage ini untuk bermain front to back atau jangan-jangan flanking lagi kayak tadi fucking damage sama yang masih berasa ya karena soalnya Flavie nya yang akan dibutuhkan berat adalah satu Profesor Trimps 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 itu butuh staknya dia buat stak buat life steal juga lumayan staknya yang dia butuhkan disitu sekarang kalau momochana Profesor lihat kenapa aku bilang tadi 45% sekarang udah bertambah jadi dua setengah persen kenapa lihat tengahnya dia nggak harus effort lagi dorong dong sisa darah bottom lane mereka cuma perlu perhatiin bawah dan keuntungan Ivo's Glory adalah Lordnya di atas Prof ya itu keuntungan mereka bottom lane nya bisa didorong secara otomatis 32 menit guys alfaga bisa sampai 40 menit cuy bayangin aja kalau Ivo's Onyx 40 menit anjay udah mau bersaing kayak alter ego RRQ season 6 ya Oke lah terpresisi Ivo's Glory jangan sampai reset di momentum yang malah merugikan mereka oke dan jangan sampai akhir-akhir selain saat kau pun juga bisa dimakan ingat ataupun posis posisinya dengan adanya pelikari eh kan eh kejar di dilihat sama MDL guys ya ini Albert dari tadi dapetin momentum final slash kalau dia dapetin belakangnya lagi ini dia akan terpecah oh my god informasi yang sangat palit didapatkan di depan sana bahkan dari sana belakangnya ada yang punya entropi kembali sans Wintah itu sans sans itu woy woy dreams ya dreams dreams tak boleh bisa oke eh lupi lupi winter oke 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 iya sih nih lelahnya Ivoz menang loh guys ya oke oke hehehe alberto wuhh alberto wuhh 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 gila logisnya 34 menit cuy menuju 35 bro iya betul oh ini 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 pokoknya onyx tidak akan mengambil langkah yang terlalu over kalau memang evosnya pun lagi-lagi masih melakukan riset demi riset gua lebih ke arah nggak fokus tuh kalau udah kochip sama kubisnya ya duduknya gua lagi serius ini santuy gitu ya oke tapi kita akan melihat itu Alberto Oke tapi nampak ya waduh Fluffy nya Fluffy masih aman lho dia wah lu punya keren guys tapi lu punya yang mati science binter immortal immortal science aduh enggak sempat guys laladrimsnya immortal pecah Rosgold win agak bisa guys kecuali kairi akan datang untuk melakukan kontes aduh retribution dengan anaknya tetap di zoning sama Fluffy gak sih kalau kairi tiga lawan empat dapatin Lord ini bakal jadi miracle botonik Oke aku setuju misalnya possible dapat pakai ini kita bakal lihat apakah kairi 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 kairinya enggak beran uh wuuh 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 Alberto guys umortal aduh ibunya mati winter albir tuh gak gak mau pulih juga sih guys GG guys anjay jabrans bro wah ini surprise sih fix udah jadi camet guys ya ini guys hahaha aduh gg 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 37 menit anjay Isi minggu kamu siapin disu Guess buat Onyx siapin bahiki Terima kasih telah menonton!